Al-Fatihah 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 Keseimbangan Itu diantara beberapa nas dalam Al-Quran yang bisa kita dapati Sebagai bukti bahwa diantara prinsip ajaran Islam adalah prinsip keseimbangan Begitu juga kita manusia Manusia ini memiliki setidaknya ada yang mengatakan tiga unsur dalam kehidupan Maka apabila kita ingin bahagia hidup kita, ingin senang hidup kita Kita harus memperlakukan tiga unsur dalam diri kita sebagai manusia dalam kehidupan ini secara seimbang Unsur manusia dalam kehidupan ini terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah jasad, jasmani Yang kedua akal, fikiran Yang ketiga ruh atau jiwa Tiga unsur ini melekat dalam manusia Yang ketiga-tiganya memiliki kebutuhan sendiri-sendiri Maka kebutuhan jasad, kebutuhan akal, kebutuhan ruh Itu perlu diberikan secara seimbang bila kita ingin hidup kita ini Menggapai kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan Masyirul muslimin rahimahullah Ada istilah Hidha Santapan Maka Jasad, akal, fikiran Ruh, jiwa Juga memiliki santapan Ketiga-tiganya Perlu diberikan secara seimbang Antara Hidha'ul jasadi Hidha'ul akli Dan Hidha'ul rohi Marilah kita perhatikan satu persatu Hidha'ul jasadi Santapan jasmani Ada beberapa hal yang perlu diberikan kepada jasmani kita dalam kehidupan kita di dunia ini Dan dalam memberikannya pun Prinsip keseimbangan ini perlu diberhatikan agar kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dalam kehidupan kita di dunia ini Apa saja Hidha'ul jasad itu? Yang pertama Badan kita itu membutuhkan santapan apa yang disebut sebagai at-to'am, makanan Yang kedua adalah as-syarab, minuman Sengaja kita jadikan satu bagian, dua item ini antara at-to'am dan as-syarab Karena kurang lebihnya sama, kita membahasnya Dua hal ini, at-to'am dan as-syarab, makanan dan minuman itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita konsumsi dalam kehidupan kita di dunia ini Bukan hanya dibolehkan, tapi kita ini diperintahkan untuk makan dan minum Wa kulu washrabu, dan makanlah kalian semua, dan minumlah kalian semua Kulu ishrabu, itu dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il amr, kata kerja perintah Jadi kita ini diperintahkan untuk makan, diperintahkan untuk minum oleh Allah SWT Tetapi makan dan minumnya diatur secara seimbang Maka tidak hanya diperintahkan untuk makan dan diperintahkan untuk minum Allah memberi batasan makan dan minum kita itu Dengan walatusrifu, dan janganlah kalian melampaui batas Jadi makan dan minum Itu adalah kebutuhan jasad kita Santapan jasmani kita Bila kita menginginkan kehidupan kita ini membahagiakan Maka diberikan makanan dan minuman untuk badan kita itu secara seimbang Berlebihan, isrof, itu juga ada dua macam Biasanya kita membayangkan, yang namanya isrof itu hanya satu macam Yaitu berlebihan terlalu banyak Padahal sebetulnya berlebihan itu ada dua macam Berlebih-lebihan karena terlalu banyak dan berlebih-lebihan karena terlalu sedikit Terlalu sedikit itu juga berlebihan Maka Islam mengajarkan seimbang, tengah-tengah Maka kata Rasul Khoirul Umuri Awsatuha Sebaik-baik urusan adalah yang di tengah-tengah Maka makan dan minum juga demikian Ada orang yang berlebih-lebihan karena kebanyakan makan Tidak membuat bahagia, tidak menyenangkan dalam kehidupannya Sebaliknya ada juga yang terlalu sedikit Makanya itu juga tidak membahagiakan, tidak menyenangkan bagi kehidupannya Maka sebetulnya konsep puasa di bulan Ramadan ini Juga menjadi bagian dari bukti prinsip tawazun, keseimbangan dalam acara Islam Sebagiannya tentang makan dan minum itu Masyirul Muslimin Rahimahullah Berikutnya, terkait dengan At-ta'am wa syarab Makan, makanan dan minuman ini Juga ada prinsip agar makan dan minum itu Memakan hal yang halal dan toyit Yang halal dan yang berkualitas Halal juga ada dua macam Halal itu ada halalun lidatihi, ada halalun lisababihi Halalun lidatihi adalah halal yang memang barangnya itu adalah barang jenis yang halal Kita tahu ada makanan, ada minuman yang halal, ada makanan, ada minuman yang haram Dari jenisnya Tapi tidak cukup itu Untuk urusan makan dan minum ini juga Kita perlu memperhatikan Urusan kehalalannya dari sisi halalun lidatihi Halal dari sebab cara memperolehnya Karena bisa jadi Secara bahan, secara materinya Dia halalun lidatihi Tetapi karena cara memperolehnya Bertentangan dengan syariat Islam Maka jatuhlah materi Bahan makanan, bahan minuman yang sesungguhnya Halal itu menjadi haram Karena sebab cara memperolehnya Secara guyonan kadang Ada yang mengatakan Bisa jadi Daging ayam itu haram Ayam kok haram Bisa jadi haram Kalau daging ayam itu Cara memperolehnya dengan menangkap ayam milik tetangga Tidak bilang-bilang Ada tetangga diajak makan barang Ayo makan di rumah saya Mengapa kok ngajak-ngajak makan Saya baru saja menyembelih ayam Wah berarti halal Ternyata haram Karena tadi waktu menangkapnya Yang ditangkap adalah ayam tetangga Dan tidak bilang-bilang Langsung disembelih Karena cara memperolehnya demikian Maka jatuhlah dia menjadi Makanan yang haram Masyirul Muslimin Rahimahkumullah Kemudian yang ketiga Hidha'ul jasadi Santapan jasmani Yang perlu juga kita berikan secara seimbang Agar kehidupan kita ini Membahagiakan dan menyenangkan Adalah Tidur Istirahat Urusan tidur ini juga diperintahkan oleh Allah SWT Allah dalam Al-Quran Berfirman Dan kami Allah Telah menjadikan malam Untuk berselimut Bahasa kiasan Untuk istilah tidur Malam itu Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita beristirahat Jadi seimbang Antara beraktifitas Dengan beristirahat Rasul salallahu alaihi wasalam Banyak memberikan Contoh teknis-teknis detil Tentang bagaimana Cara tidur Pilihan waktu tidur Yang sehat Yang sesuai dengan Ajaran Islam Tentu kebutuhan tidur Disesuaikan dengan kondisi Dengan usia Juga keadaan Masyirul muslimin Rahimahkumullah Hidha ul jasadi Santapan jasmani Yang keempat adalah Aryaduh Olahraga Menarik bahwa ternyata Urusan berolahraga Menggerakkan badan itu Juga diperintahkan Dalam ajaran Islam Ada Beberapa hadis Yang menyiratkan Tentang hal ini Di antaranya Rasul salallahu alaihi wasalam Pernah bersabda Al-mu'minul kawiyyuh Khairun wa ahabbu ilallah Minal mu'minin da'ifi Mu'min yang kuat Itu khairun Lebih baik Wa ahabbu ilallah Dan lebih dicintai oleh Allah Minal mu'minin da'ifi Dibandingkan Orang mu'min yang lemah Kekuatan seorang mu'min Bisa didapatkan Di antaranya Dengan berolahraga Menarik lagi bahkan Rasul salallahu alaihi wasalam Dalam sebuah hadis Menyampaikan Memerintahkan pada kita semua Al-limu'mu Auladakum As-sibahah War-rimayah War-ruku bal-khail Al-limu Auladakum Ajarkanlah Anak-anak kalian As-sibahah Berenang War-rimayah Memanah War-ruku bal-khail Mengendarai kuda Ada yang menarik Kalau kita kaji Hadis ini Yang pertama Bahwa Rasul salallahu alaihi wasalam Itu Betul-betul Manusia yang cerdas Bukti kecerdasan Itu diantaranya adalah Bisa Berfikir Tentang sesuatu Yang tidak ada Di hadapannya Kita mengatakan Bahwa Pencipta Pembuat Pesawat itu Adalah orang yang cerdas Karena apa? Tidak melihat Ada manusia Bisa terbang Tapi membayangkan Bagaimana manusia Bisa terbang Maka kita sebutlah Dia manusia Yang cerdas Pembuat Perahu Kapal laut Itu cerdas Karena apa? Secara normalnya Manusia bisa Mengarungi lautan Tapi bisa membuat Alat Sehingga manusia Bisa mengarungi lautan Maka Perintah Rasul Tentang Ajarilah oleh Kalian semua Anak-anakmu Renang Itu juga menunjukkan Kecerdasan Rasul Karena Rasul Menyampaikan Perintah ini Saat itu Rasul ada Di Jazirah Arab Di Tanah Arab Saat itu Yang jelas Berbeda dengan Kondisi kita Di Indonesia Kalau kita Di Indonesia Barangkali Banyak menemukan Kolam-kolam Kalau mengatakan Belajar berenang Wajar Karena sering Menemukan kolam Rasul Di Jazirah Arab Yang jarang Bertemu Dengan kolam-kolam Di padang pasir Kadang-kadang ada kolam Namanya Oase Itu bukan untuk berenang Itu cukup diambil Airnya untuk minum Tapi Rasul Menyampaikan perintah Alimu Auladakum As-sibaha Betapa cerdasnya Rasul Menarik lagi Kalau kita perhatikan Pilihan Rasul Memerintahkan Pada kita semua Umatnya Untuk mengajari Anak-anak kita Olahraga itu Adalah As-sibaha War-rimaya Berenang dan memanah Berenang dan memanah Itu menggambarkan Dua hal Yang dibutuhkan Dalam olahraga Yaitu Prinsip Power and accuracy Kekuatan dan ketepatan Setiap olahraga Membutuhkan Power and accuracy Maka Berenang dan memanah Ini merupakan Olahraga Yang menyimpulkan Dua hal itu As-sibaha Berenang Itu gambaran Olahraga Yang membutuhkan Kekuatan Perlu kuat ototnya Perlu kuat Nafasnya Itulah As-sibaha Berenang Ar-rimayah Memanah Itu adalah Gambaran olahraga Yang membutuhkan Ketepatan Jadi orang memanah Itu kan Bagaimana Bisa Mencapai Sasaran Dengan tepat Dua olahraga Ini menggambarkan Tentang Power and accuracy Yang dibutuhkan Di setiap olahraga Mau dia Sepak bola Mau dia Bulu tankis Mau dia Bola volley Dan lain sebagainya Di setiap olahraga Itu butuh Power and accuracy Kekuatan Dan ketepatan Bisa kita Bayangkan Kalau ada Orang ngobrol Tentang pertandingan Sepak bola Wah pemain itu hebat Kenapa Tendangannya keras Tendangan keras saja Tidak cukup Kalau keras Tapi tidak tepat Keras terus Tapi tidak pernah Pas gawang Tidak pernah gol Atau orang berbicara Tentang Orang yang main Bulu tankis Wah Dia hebat Kenapa Pukulannya tidak pernah keluar Tapi pelan terus Ya tidak cukup itu Olahraga itu butuh dua hal Power and accuracy Yang itu disimbolkan Pada olahraga As-sibahah war-rimaya Berenang dan memanah Masyurul muslimin Rahimakumullah Tentu Untuk olahraga ini Juga perlu Prinsip tawazun Keseimbangan Memperhatikan kondisi Memperhatikan Usia Memperhatikan Kondisi badan Memperhatikan Waktu Dan sebagainya Kemudian yang kelima Gida ul jasadi Santapan jasmani kita Adalah Az-zawaj Nafsu seksual Disini semakin terlihat lagi Bahwa Islam mengajarkan Prinsip tawazun Islam mengajarkan Syariat nikah Sebagai sarana Untuk menyalurkan Nafsu seksual manusia Nikah ini adalah Jalan tengah Wasat Di antara Ekstrim yang satu Jorjoran Menyalurkan nafsu seksual Secara membabibuta Sementara ekstrim Di seberangnya Mereka yang sama sekali Nafsu seksualnya Tidak disalurkan Atau berperilaku Selibat Maka Islam memberikan Jalan tengah Disalurkan Tetapi Dengan Pernikahan Ini adalah Prinsip Tawazun Terkait dengan Gida ul jasadi Santapan jasmani Yang kelima Yaitu Az-zawaj Nafsu seksual Yang keenam Gida ul jasadi Santapan jasmani Kita adalah Al-libas Pakaian Pakaian itu Fungsinya Tidak hanya Dari sisi kesehatan saja Secara jasmani Dari sisi kesehatan Untuk melindungi badan Tapi secara rohani Fungsinya adalah Menutup Aura Dan untuk Hal itu Juga perlu Kita mengedepankan Prinsip Keseimbangan Masyirul muslimin Rahimahkumullah Unsur yang kedua Dalam manusia Dalam kehidupan kita ini Adalah akal Fikiran Maka akal fikiran Juga memerlukan santapan Gida ul akli Apa itu Gida ul akli Santapan akal ini Santapan akal adalah ilmu Maka Akal kita ini Perlu Diberi Santapan ilmu Dengan beraneka Macam ilmu Dan yang namanya Ilmu itu Tergantung Bagaimana kita Memanfaatkannya Jadi Tentang ilmu itu Besok di akhirat Yang ditanyakan itu Bagaimana kita Mengamalkannya Karena pada prinsipnya Ilmu itu netral Tidak ada ilmu baik Tidak ada ilmu buruk Ilmu baik semua Karena menjadi Baik dan buruk Tergantung bagaimana Kita memanfaatkannya Saya sering menyampaikan Ilmu Pencuri Ilmu bagaimana Cara mencuri Itu menjadi Baik Kalau kita gunakan Agar kita tidak Kecuria Ilmu mencuri itu Menjadi buruk Kalau kita gunakan Ilmu itu Untuk mencuri Karena Karena Saya pernah mendapatkan Ilmu Tentang mencuri itu Yang kalau kita Manfaatkan dengan benar Justru menjadi ilmu yang baik Yaitu tentang Bagaimana Men Hindari Kita ini Kecurian Sandal Sepatu Saat berada Di tempat umum Umpamanya di masjid Saya pernah mendapati Ilmu ini Justru dari Yang awalnya adalah Tukang mencuri Sandal Dan sepatu Di masjid Ternyata Untuk menghindarinya Sederhana Kata Teman saya itu Agar kita tidak Kecolongan Sandal Atau sepatu Di tempat umum itu Kalau melepas sepatu Ikuti sunah rasul Copot dari yang sebelah kiri dulu Kalau sudah copot Yang kiri Jangan dilepas Yang kanan Untuk apa Jalan ke pintu lain Yang agak jauh Baru dicopot Yang kanan Maka insyaallah Dijamin Tidak akan dicolong Tidak akan dicuri Karena apa Tidak mungkin Sebaik Apapun sepatu Atau sandal Kalau hanya sebelah Kok dicuri Karena yang nyuri Tidak bisa jual Kalau hanya sebelah Nah ilmu itu Adalah santapan akal Kalau kita Semakin Seimbang Memberikan Santapan Bagi akal kita Maka Insyaallah Kehidupan kita Akan Membahagiakan Yang ketiga Bagian dari Manusia Adalah Ruh Jiwa Maka Ruh ini juga Perlu santapan Disebut sebagai Hidha'urruhi Santapan jiwa Apa santapan jiwa Atau ruh ini Yang pertama adalah Zikrullah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berfirman Ketahuilah Dengan ingat pada Allah Maka hati menjadi tenang Semakin Kita sering Berdikir Kita sering ingat pada Allah Maka Kita akan mendapatkan Ketenangan Kedamaian Kebahagiaan Dalam kehidupan kita Bagaimana Kiat berdikir Ada banyak cara Di antaranya adalah Dengan memperbanyak Membaca kalimah Teyibah Menghafalkan Amalan doa-doa Rasul S.A.W. Memberikan tuntunan Banyak doa Di hampir Setiap aktivitas Kehidupan kita Dari Bangun tidur Sampai bangun lagi Bukan bangun tidur Sampai tidur Bangun tidur Sampai bangun lagi Semuanya ada Doanya Kemudian Memperbanyak Tilawah Al-Quran Itu juga sarana Untuk berdikir Ingat pada Allah Memperbanyak Solat sunat Itu juga Di antara Sarana Untuk berdikir pada Allah Yang pada gilirannya Membuat hati kita Menjadi tenang Yang kedua Wila urruhi Santapan ruh Adalah hiburan Menghibur diri Itu adalah Bagian dari Kita memberikan Santapan Bagi ruh kita Sejauh Hiburan Yang Kita buat Untuk memberikan Santapan Bagi jiwa kita Itu tidak Bertentangan Dengan syariat Agama Maka Hiburan itu Bahkan Bisa bernilai Sebagai Amal soli Rasul S.A.W. Dalam Kehidupan Beliau Juga Kadangkala Melakukan Sesuatu Dalam rangka Menghibur Diri Masih Muslimin Rahimakumullah Di bagian Akhir Marilah kita Berintrospeksi Kepada diri kita Masing-masing Karena Secara rata-rata Manusia Kita ini Sensitifitas Kepekaan kita Terhadap Kekurangan Santapan Bagi Tiga unsur Dalam Diri kita itu Ternyata Berbeda Biasanya Secara rata-rata Kekurangan Hidha'ul Jasadi Kekurangan Santapan Jasmani Itu Mudah sekali Untuk dirasakan Kita ini Berpuasa Menahan Tidak makan Tidak minum Tidak berhubungan Suami-istri Dari terbit Fajar Sampai matahari Tenggelam Langsung terasa Bahwa Santapan Bagi Jasmani Kita ini Berkurang Berbeda Dengan Hidha'ul Akli Santapan Bagi akal kita Rata-rata Kita Baru Merasakan Bahwa Akal kita Kurang Diberikan Santapan Itu Saat Menghadapi Masalah Yang Kita Tidak Bisa Menyelesaikannya Motor Mogok Tidak Bisa Mencari Jalan Keluar Untuk Menghidupkan Motor Kita Yang Mogok Baru Terasa Bahwa Ternyata Akal Kita Tidak Mendapatkan Asupan Tentang Bagaimana Ilmu Mesin Motor Baru Terasa Sehari-hari Tidak Kita Kekurangan Santapan Itu Lebih-lebih Urusan Hidak Santapan Ruhani Kita Kita Jarang Sekali Terasa Bahwa Sebetulnya Ruh Kita Ini Jarang Kita Berikan Santapan Maka Kalau Kita Pengen Kehidupan Kita Ini Membahagiakan Kepengen Kehidupan Kita Ini Menyenangkan Fit Dunya Wal Akhirah Marilah Kita Berikan Tiga Unsur Dalam Diri Kita Yaitu Jasmani Akal Dan Ruh Jiwa Kita Itu Secara Seimbang Barangkali Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Tentu Tidak Sempurna Banyak Salah Dan Kurangnya Serta Khilaf Mohon Dimaafkan Akhiran Assalamualaikum Wallah A'lam Bishawab Billahi Taufiq Walhidayah Fastabik Al-khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu 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 Terima kasih.